Intro Assalamualaikum Wr Wb Mungkin buat kawan-kawan yang mengikuti Roky Gerung Sudah pada tau ya Kalau rumahnya yang di Bogor disomasi PT Sentul Citi Bung Roky diminta mengosongkan rumah tersebut Dalam kurun waktu 7x24 jam Nah menurut saya ada yang menarik dari berita ini Kenapa? Karena rumah Bung Roky itu unik Rumahnya bernuansa hutan dan alam Jika kita masuk ke halamannya Seakan-akan kita sedang berada di kedalaman jantung hutan Emang sudah pernah berkunjung? Belum sih Mudah-mudahan besok lusa bisa silaturahkan kesanaan Amin Nah kenapa rumah Bung Roky bernuansa hutan dan alam? Mungkin karena Bung Roky hobi mendaki gunung dan mencintai alam Oleh karenanya rumahnya disulap jadi hunian yang ramah Akan semua makhluk Kecuali mungkin bagi pihak-pihak yang berseberangan dengannya Mungkin ya? Gak tau juga sih? Ya mungkin-mungkin Dan menurut Bung Roky Lahan yang sekarang ditempati rumah Bung Roky Jerung Juga dulu tidak ada pohon Dan akses jalan menuju ke sana juga masih bebatuan Namun kini menjadi lokasi yang strategis Tanah sederhana yang Dulu itu gak rapan Gak ada pohon disitu Lalu saya tanam pohon disitu Dalam 10 tahun jadi hutan kan Mungkin dianggap itu udah tumbuh Jadi saya punya hak untuk Tukar tambah karbon disitu Ini bukan saya menyerobot Itu saya membeli Dengan harga yang murah bahkan Karena pada waktu itu Jalan ke rumah itu Ke sentul itu Bukit Kampalang itu Masih penuh dengan batu Sekarang itu jadi daerah strategis Daerah wisata Jadi kuliner segala macam Dan sebagai seorang yang satu hobi Alias sama-sama hobi mendaki gunung Khususnya rumah alamnya yang disumasi Menarik nih bagi saya untuk menjabarkan Kronologis sengketa tanah ini Nah berikut Kronologis Roky Jerung beli tanah Yang kini jadi sengketa dengan sentul cinti Yang dilancir dari Kumparan News 10 September 2021 Tanah yang ditempati Roky Jerung Seluas 800 meter persegi Di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 0211 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kini jadi sengketa Tanah tersebut Diklaim oleh PT Sentul Citi TBK Berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Yang diterbitkan BPN Sentul Citi tiga kali Melayangkan sumasi pada Roky Yang isinya Meminta ia mengosongkan tanah tersebut Dalam kurun waktu 7 kali 24 jam Namun demikian Roky melawan Melalui kuasa hukumnya Haris Azhar Roky mempertanyakan SHGB yang dimiliki oleh Sentul Citi Sebab selama ini Dia yang menguasih fisik lahan tersebut Dan dibeli sejak tahun 2009 Terkait penguasaan lahan oleh Roky Jerung Berikut kronologi yang disampaikan Oleh Haris Azhar 1 Juni 2009 Haris mengatakan Roky Jerung membeli oper alihiharapan Dari Haji Andi Junaidi Yang terletak di blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Desa Bojongkone Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Luas tanah 800 meter persegi Saat itu pembelian oper alihiharapan Disaksikan oleh ketua RT 02 Bernama Jaya Dan ketua RW 11 Bernama Ending Serta ditanda tangani oleh Didin Syekuddin Selaku Kadus 5 Kelurahan Bojongkoneng Yang saat itu Jabat Haris menyebut Andi Junaidi saat itu Membuat surat keterangan Tidak sengketa Kaitan agarapan Yang dijual kepada Roky Jerung Ada juga kelengkapan Surat keterangan terdaftar Dari Kelurahan Bojongkoneng Yang dinyatakan oleh Kepala Desa Bojongkoneng Yakni Acap Supriyatna 21 Juni 2009 Disampaikan surat tanda terima Dari Roky Jerung Pada Andi Junaidi Saat itu Andi Junaidi Menerima uang sebesar 13.500.000 rupiah Dari Roky Jerung 31 Mei 2009 Diserah terimakan Ketansi penerimaan uang buka Dari Roky Jerung Sebanyak 20 juta rupiah Pada Andi Junaidi 2 Januari 2020 Roky Jerung melakukan Pembayaran PBB Dengan letak objek tanah Pada Kampung Batu RT 002 RW 11 Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Wadang Kabupaten Bogor Seluas 800 meter persegi Adalah sebesar 82.400 rupiah 28 Juni 2021 Roky menerima somasi pertama Dari PT Sentul Citi TBK Berikut isinya Memperingatkan pada Roky Gerung Bahwa PT Sentul Citi TBK Merupakan pemilik sah Atas bidang tanah Bersertifikat SHGB Nomor 2412 Dan 2411 Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Apabila memasuki wilayah tersebut Akan dilakukan tindakan tegas Atas tigaan Tindak pidana Pasal 167 170 Dan Pasal 385 KUHP Pidana dengan Ancaman maksimal 7 tahun penjara Memberikan waktu 7x24 jam Apabila tidak Membongkar dan Mengosongkan Maka akan meminta Bantuan Satuan Polisi Pemilik Raja Untuk merobohkan Dan Menertibkan Bangunan-bangunan 2 Agustus 2021 PT Sentul Citi TBK Menyuruti masyarakat Di Bojongkoneng Untuk mengelar Pertemuan Terkait Dengan somasi tersebut Warga bersama Perangkat Desa Kelurahan Bojongkoneng Bertemu dengan Pihak dari PT Sentul Citi TBK Namun dalam Pertemuan tersebut Tidak ditunjukkan Luas wilayah Ataupun peta Wilayah Kepemilikan Tanah Yang diakui oleh PT Sentul Citi TBK Dalam pertemuan tersebut Disepekati antara PT Sentul Citi TBK Bersama dengan Warga setempat Untuk membentuk Tim yang bertujuan Untuk mengetahui Letak batas Wilayah Kampung Batu Pelurahan Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 6 Agustus 2021 Somasi kedua Dilayangkan ke Rokigirung Dengan poin yang sama 10 Agustus 2021 Rokigirung Vialo Kataru Membalas somasi PT Sentul Citi TBK Ada 9 poin Balasan Rokigirung Vialo Kataru Terhadap somasi PT Sentul Citi Yang intinya Rokigirung adalah Penguasa fisik Lahan tersebut Sejak 2009 Dibeli secara patut Dan sah Dari penguasa sebelumnya Haji Andi Junedi Bung Rokigirung juga Memiliki surat keterangan Tidak bersengketa Yang ditanda tangani Kepala Desa Bojongkoneng Bahwa tanah tersebut Tidak dalam keadaan Sengketa Tidak dalam jaminan Pada pihak bank Pemerintah Atau swasta Tidak sedang digadaikan Dan telah Membayar PBB Tahun berjalan Dan kuasa hukum Bung Rokigirung juga Membuka ruang komunikasi Dengan pihak PT Sentul Citi TBK Penjabaran lengkap Balasan sumasi PT Sentul Citi Oleh Rokigirung Via Lokataru Bisa dibaca Di kolom deskripsi Demikian Kronologi Rokigirung Beli Tanah Yang kini jadi Sengketa dengan Sentul Citi Semoga bermanfaat Boleh subscribe Like, komen, dan share Jika suka dengan Komponeng yang ada di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luwak white coffee Passwordnya Enak juga fisik Luwak guys Luwak Luwak